Selin Evangelista dan anak ketemu Stephen William di Bali diungkap ada yang rindu sibuk mungkin. Dilansir dari Tribun Medan.com Selin Evangelista disuapi oleh Stephen William kini sedang berada di Bali. Selin ungkap pertemuannya bersama Stephen William dan kedua putera mereka. Sejak resmi bercerai pada pertengahan tahun lalu, Stephen William diketahui langsung memutuskan pindah ke Bali bersama kekasih barunya Ria Andrer. Alhasil, pemain sinetron yang terkenal berkat aktingnya bersama Natasha Wilona di anak jalanan tersebut pun harus meninggalkan kedua putranya. Jauh dari sang ayah, kedua putra Stephen yani Lucio dan Edrad diasu oleh Selin Evangelista seorang diri. Usai berbulan-bulan tak bertemu, beberapa hari belakangan, Selin Evangelista diketahui membawa kedua putranya berlibur ke Bali dengan harapan bisa bertemu Stephen William. Sayangnya dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya. Selin mengungkapkan bahwa Stephen William hanya menemui kedua putra mereka selama 5 menit. Anak-anak udah ketemu dadinya belum di Bali mom? Tanya seorang warganet. Ketemu sebentar sih dadinya samperin hanya 5 menit terus pergi lagi. Hehehe sibuk mungkin jawab Selin. Padahal beberapa kali Selin mengungkapkan bahwa Lucio dan Koa sering kali mencari keberadaan ayah mereka lantaran rindu. Akibat perpisahan dengan Stephen William, Selin Evangelista juga sempat mengaku harus bekerja lebih keras demi membiayai keempat anaknya. Hal ini terungkap kalau Selin berbincang dengan Melanie Ricardo dari vlog pribadinya belum nama ini. Selin Evangelista disuapi oleh Stephen William, Gue lihat Lu lebih kerja keras ya, sampai ketiduran di trans studio, pules banget dibangunin. No make up juga langsung in frame lagi, kata Melanie. Rupanya waktu bekerja itu menyita waktu untuk anak-anak, namun hal itu harus dilakukan untuk membiayai hidup dan anak-anaknya. Pengennya sih gue pengen kerja juga, tapi pengen lebih banyak waktu juga ke anak-anak, kata Selin Evangelista. Lantas bagaimana dengan harta gonogini dan nafkah dari Stephen William? Rupanya Selin menyerahkan pada sang mantan suami, gue tidak memaksakan pihak sana. Lu pokoknya ngasih ini-ini, gue mah realistis tapi gak materialistis, katanya. Semua itu kan pihak sana yang atur harta, peninggalan pihak sana yang atur tambahnya. Bahkan dia tak terlalu memikirkannya, gue ngikut aja, gue gak minta, kerelaan aja dikasih syukur, gak yaudah, kata dia. Meski begitu, rupanya setiap bulan Stephen William masih terus mengirimkan uang untuk anak-anaknya. Sampai detik ini masih stabil sih, ngasih segitu nominalnya, katanya. Meski begitu, Selin tetap bekerja karena anak gue kan butuhnya gak segitu. Sekolahnya berapa? Belum internet? Nanya. Untuk rumah dan kendaraan anak-anak semua gue, ujarnya. Selin Evangelista dan Stephen William menikah pada November 2016 silam di Uluwatu Bali. Dari pernikahan dengan Stephen, Selin melahirkan dua orang anak tampan berama Lucio dan Koa. Sementara dari pernikahannya sebelumnya, Selin telah dikaruniai dua anak. Sayangnya pernikahan mereka harus kandas dan resmi bercerai pada 18 Oktober 2021 melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selin Evangelista sebut masalah aset, jadi alasan suami doyan seringkuh, jadi intropek sediri. Siapa yang tak kenal dengan aktris dan model cantik Selin Evangelista? Ia merupakan artis pepan atas yang kini sering warah wiri di layar kaca, menjadi pemain film hingga presenter di beberapa acara. Pemilik nama asli, Selin Evangelista Monica. Keturunan Italia ini sudah memasuki usia kepala tiga, namun penampilannya selalu dipuji seperti para remaja. Mantan istri Stephen William ini pun memiliki body walls yang sering diibaratkan seperti gitar Sepanyol, meskipun sudah memiliki empat orang anak. Ia pun mendapatkan julukan salah satu hot mama yang kesatikannya tak pernah luntur di makan usia. Bahkan belakangan ini digosipkan dekat dengan komika Marcel Widianto, meskipun ada terhembus kabar jika kedekatan keduanya hanya gimmick. Mengawali karirnya dalam industri hiburan sebagai seorang model, tak heran jika Selin dikatakan body goals. Ia pun sering membagikan penampilan yang menawan di berbagai kesempatan. Hal itu ia unggah dalam sosial media pribadinya, terutama Instagram. Semua pakaian yang ia kenakan sangat cocok di badannya hingga membuat kebanyakan orang pangling. Salah satunya saat ia tampil dengan mengenakan gaun cantik dengan potongan belahan dada rendah. Kemudian berpose jirit karpet saat menghadiri suatu acara. Hot Mama ini juga terlihat semakin glamor dan teburan amblesmen dari riasan wajah yang flawless. Penampilannya membuat orang terkagum-kagum bahkan tak jarang, bahkan tak jarang membuat kaum hawairi. Namun baru-baru ini beredar di media sosial, terutama TikTok, di akun Selin, yang memperlihatkan bagaimana body Selin sebelum terkenal seperti sekarang. Video tersebut diambil saat adegan film Jeng Lot Pantai Selatan yang tayang pada tahun 2011. Selin berpakaian seksi namun jauh dari kata body Gwales terlihat tubuhnya sedikit berisi dengan beberapa lipatan pada perut dan bagian tubuh lainnya. Dalam video tersebut, ia menggunakan pakaian renang berwarna pink yang hanya menutupi bagian tertentu hingga membuat orang lain bisa melihat dengan jelas tubuh Selin Evangelista sebelum seperti sekarang. Video tersebut langsung ramai dikomentari oleh warga Night yang merasa terkejut melihat penampilan Selin beberapa tahun silam. Beda ya sebelum punya anak begini setelah punya anak lebih terawat. Ujar netizen. Ini video lama sebelum dia nikah sama Stefan tahun 2011 kalau sekarang mah udah dipermak cantik banget karena rajin olahraga. Ujar netizen yang lain. Melihat perubahan tubuh Selin ada juga yang berkomentar untuk tak lagi membandingkan diri dengan para artis papan atas. Bagaimana? Nggak jauh bedakan dengan yang di rumah. Bedanya ini bisa terawat. Yang di rumah belum terawat. Makanya rawat aja yang di rumah. Ujar netizen yang lain. Kagak jadiin sekur deh harus gak rawat diri. Sekarang makin cantik janda satu ini. Ujar lainnya. Selin evangelista memberikan pendapatnya mengenai penyebab banyaknya suami yang selingkuh dari pasangannya. Selin juga membeberkan beberapa kemungkinan kenapa suami tak lagi nyaman menjalin hubungan rumah tangga dengan istri sehingga berani untuk selingkuh. Sebelumnya, isu selingkuh juga muncul dalam rumah tangga Selin evangelista dan mantan suaminya Stefan William. Hingga keduanya memilih bercerai. Ibu empat anak ini mengaku sebagai wanita dirinya akan terlebih dahulu intropeksi diri jika pasangannya memilih selingkuh saat sedang menjalin hubungan rumah tangga. Kalau misalnya suami aku selingkuh, aku sebagai wanita pasti akan intropeksi dulu nih. Sebenarnya ada masalah apa di dalam rumah tangga aku hingga dia cari wanita lain. Jelas Selin. Mantan istri Stefan William ini kemudian menyebut beberapa kemungkinan yang terjadi hingga pasangan berani bermain api di belakang menurut pendapat pribadinya. Apa ya kurang aku? Biasakan masalah wanita ada di bagian aset ya. Apa mungkin kurang rapet? Mungkin permainannya kurang kan? Enggak tahu, tuturnya. Namun, menurut Selin ada satu hal yang menjadi penyebab kebanyakan suami menaruh hati pada wanita lain. Yaitu, kurangnya komunikasi yang intens dari kedua belah pihak. Ketika menjalin hubungan. Biasanya sih, daring aku sering tukar cerita dan nanya-nanya itu. Kayak nanya ke temen, kan lu kenapa sih gini-gini? Nah, itu biasanya jawaban paling banyak karena kurangnya komunikasi di dalam rumah tangga yang sedang dibangun. Terangnya. Itu sih, biasanya paling banyak yang menyebabkan lelaki seperti ngerasa kurang nyaman gitu. Kalau seandainya bisa diatasi, jadi lebih harmonis dan seimbang. Jadi, kalau udah terpenuhi kan kayaknya udah cukup deh. Mau cari apa lagi? Tutupnya mengakhiri.